Intro Persibandung akhirnya memutuskan masa depan Tiron Delfino di musim ini. Tiron dipastikan tidak akan melanjutkan perjuangannya bersama Persibandung musim ini. Keputusan masa depan Tiron Delfino disampaikan langsung oleh Luismia dalam sesi jumpa Pers usai pertandingan kontra Dewa United. Luismia menerangkan keputusan tersebut diambil usai Tiron mengalami cedera. Cedera tersebut didapat Tiron saat menjalani laga debutnya pada pekan pertama. Dalam laga tersebut, Tiron yang baru turun dari bangku cadangan selama 25 menit langsung ditarik keluar usai engkel kaki kanannya mengalami masalah. Sangat memungkinkan untuk mendatangkan satu pemain lagi. Dan kami akan berdiskusi dengan manajemen dan klub soal kemungkinan ini. Bagi kami, memang situasinya menyulitkan karena cedera yang dialami Tiron. Dengan demikian, Persib akan memanfaatkan jendela transfer kali ini dengan mendatangkan pemain baru pengganti Tiron. Pelatih asal Spanyol itu memastikan jajaran tim pelatih sudah berbicara dengan manajemen untuk mendatangkan pemain baru. Situasinya untuk Tiron saat ini cedera, kami jadi harus mengubah situasinya. Dan sekarang, tim butuh pemain yang karakternya sama dan cara bermain yang sama. Persib masih memiliki waktu selama beberapa hari sebelum pendaftaran pemain ditutup pada 20 Juli mendatang. Untuk mendatangkan pemain asing anyar pengganti Tiron tuntasnya. Pelatih Persibandung, Luis Mia tetap bangga dengan kinerja anak asuhnya dalam lagak kontra Dewa United. Luis Mia menerangkan Persibandung dan Dewa United sama-sama meragakan permainan terbaiknya. Sehingga hasil imbang harus puas diterima kedua tim. Luis Mia mengatakan cukup sulit untuk mengomentari jalannya pertandingan kali ini. Pasalnya Persibandung mengalami banyak kendala yang dihadapi. Sehingga timnya sangat sulit mendapatkan kemenangan. Bagi saya, sangat sulit untuk mengomentari pertandingan karena Persib selalu menemui kendala dan tentu butuh kemenangan, namun belum kunjung tiba. Hanya saja yang menjadi pembeda tim Persib ialah Spirit untuk bertarung dan menampilkan permainan terbaik. Ia melihat Spirit yang tangguh ini tidak mengendurkan kerja keras timnya meski sempat tertinggal dengan skor 2-0. Menurutnya, kini yang terpenting adalah Spirit untuk bertarung. Seperti di pertandingan hari ini karena kita kurang satu pemain. Tim punya Spirit dan gairah untuk tampil baik sehingga bisa menyamakan kedudukan. Khususnya bagi Ezra Walian yang di laga ini mencetak gol yang sangat indah. Meski gagal meraih kemenangan, Luis Mia tetap senang atas sikap dari pemain. Ia berharap Spirit ini bisa dipertahankan dan Persib bisa memetik hasil maksimal di laga selanjutnya. Persib Bandung Persib Bandung nyaris dipermalukan Dewa United dalam laga pekan ketiga Liga 1 musim ini di Stadion Glora Bandung Lautan Api. Persib yang sempat tertinggal 0-2 dari Dewa United harus bermain dengan 10 orang setelah Febriar Yadi diganjar kartu merah karena mendapatkan kartu kuning kedua. Persib pun berhasil bangkit untuk menyamakan kedudukan menjadi dua sama. Adalah gol Ezra Walian lewat tenangan bebas cantiknya pada menit-menit akhir pertandingan. Setidaknya gol tersebut menjadi penyelamat dan membuat Persib terhindar dari kekalahan. Tetapi hasil imbang menghadapi Dewa United tentunya tetap membuat banyak Boboto kecewa karena Maung Bandung kembali gagal meraih kemenangan. Boboto pun mengungkapkan kecewaannya setelah laga seperti disampaikan dalam kolom komentar postingan akun Instagram Persib Bandung. Beberapa Boboto mengatakan Persib si Raja Remis. Ada juga yang mengatakan Persib akhirnya mendapatkan 3 poin tapi dari 3 pertandingan. Selain itu banyak pula Boboto yang menyeroti pemain asing baru Persib Bandung Alberto Rodriguez yang masih belum beradaptasi dengan Persib Bandung. Selebihnya banyak Boboto kecewa karena hanya meraih hasil imbang di kandang sendiri dan belum bisa mendapatkan kemenangan di Liga 1 musim ini tuntasnya. Selamat menikmati. Terima kasih sudah menonton!